Hai teman-teman, selamat datang kembali di video terbaru dari channel Youtube Bola Bung Binder Saya di video kali ini juga sendirian saja karena Bung Jas lagi sibuk mengerjakan pekerjaan rumahnya dari sekolah Tapi jangan khawatir, nanti di next video dia akan hadir karena rencananya kita akan bahas juga tentang klub-klub dari Liga Inggris Mulai dari transfer update dan juga tentang pertandingan beberapa klub dari Inggris yang akan bertanding di Liga Champions dan juga di Europa League Jadi di video kali ini saya sendirian saja akan memberikan sedikit analisa, gambaran dan juga kira-kira harapan tentang salah satu klub terbesar di Italia Yaitu Juventus FC Ada apa dengan Juventus teman-teman? Kok bisa kalah atau tersingkir dari Lyon? Kalah di first leg melawan Lyon, kemudian di second leg menang 2-1, itu pun dengan susah payah Akhirnya tidak bisa lolos ke fase selanjutnya Liga Champions Musim lalu pun mereka kalah melawan Ajax Amsterdam secara keseluruhan agregat dan tidak lolos ke fase selanjutnya Yaitu babak semifinal Padahal harapan juara bagi Juventus di Liga Champions sangat besar karena ada Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo yang sudah banyak memenangi gelar UEFA Champions League bersama MU, bersama Real Madrid dan tentu diharapkan ia bisa juga berkontribusi bagi Juventus Dan betul, Cristiano Ronaldo sudah berkontribusi besar bagi Juventus Banyak nih yang komen-komen di beberapa video saya sebelumnya ketika saya membahas tentang Juventus atau juga Cristiano Ronaldo Bahwa sebetulnya Juve itu tanpa Ronaldo pun sudah menjadi juara Itu betul sekali Tapi tanpa Ronaldo belum tentu mereka menjadi juara dalam 2 musim terakhir ini Karena klub-klub lain juga yang di Serie A melakukan perombakan atau pembenahan secara besar-besaran Faktanya musim ini Juventus hanya bisa meraih Serie A dengan selisih 1 poin dari Inter Milan Mereka lebih banyak kalah, mereka tidak begitu produktif daripada Inter Milan Bahkan dari segi defensive record justru Inter Milan juga yang lebih unggul daripada Juventus Tapi pada akhirnya, hasil akhir yang menentukan karena memang Juventus di awal musim sudah mengoleksi banyak poin Dan saya sendiri tidak menyakka bahwa Juventus tidak akan lolos melewati Lyon Di video prediksi saya tentang Juventus sudah saya memberikan gambaran dan kesimpulan Bahwa Juventus bisa lolos tapi dengan susah payah Ternyata mereka menang pun susah payah dan tidak lolos ke fase selanjutnya Tentu ini sangat menyakitkan bagi para pendukung Juventus Karena harapannya besar ketika Juventus hanya melawan tim sekelas Olimpik Lyon Yang jarang berprestasi atau melangkah jauh di UEFA Champions League Tapi sekarang saatnya perubahan besar bagi Juventus Di video pada saat saya prediksi tentang Juventus melawan Lyon Juga sudah saya berikan sedikit informasi bahwa ada kemungkinan Maurizio Sarri bisa dipecat jika Juve tidak melangkah Ke fase selanjutnya Dan itu yang benar-benar terjadi teman-teman Sarri out dan yang in adalah Andrea Pirlo Wow pemain yang hebat ya teman-teman Andrea Pirlo pernah memperkuat Inter Milan, AC Milan dan juga Juventus Pernah juga memperkuat Brescia Kita tahu bahwa Andrea Pirlo adalah pemain yang spesial Membawa Italia juga menjadi juara Piala Dunia pada tahun 2006 Pemain yang luar biasa di Euro 2012 juga penampilannya sangat baik Saya masih ingat bagaimana ia menjadi general lapangan tengah bagi Italia Dan terakhir ia bermain di Amerika sebelum ia pensiun Ia menjadi bagian dari Juventus berberapa musim yang juga menjadi juara Dalam 9 kali juara beruntun yang Juve sudah rai di Serie A Kita tahu juga Andrea Pirlo menjadi perancang permainan bagi tim manapun yang ia perkuat Oke sekarang Andrea Pirlo yang menjadi pelati bagi Juventus Dengan nol pengalaman sebagai pelati Ini sebuah gambling atau perjudian yang dilakukan oleh Juventus Untuk menunjuk Andrea Pirlo Kenapa saya katakan gambling? Yang pertama tentang experience atau tidak ada pengalaman sama sekali Yang kedua adalah bagaimana wawasan dari Andrea Pirlo yang sebetulnya hanya berdasarkan teori Karena kita tahu bahwa Andrea Pirlo sudah mengambil kursus kepelatihan untuk mendapatkan lisensi kepelatihan sejak tahun lalu Jika saya tidak salah bulan Agustus atau September tahun lalu 2019 Oke dia sudah ada lisensi kepelatihan Tapi itu semua kan wawasannya teori based Belum ada secara praktek Ya bisa juga pemain hebat menjadi pelati yang hebat kenapa tidak Ada Pep Guardiola Ada Zinedine Zidane Betul kan? Kemudian kita tahu ada Pochettino Yang sekarang juga menjadi Sebelumnya menjadi pelati yang hebat bersama Tottenham Hotspur Banyak lagi lah ya Arteta sekarang lagi berkembang Di Arsenal Kemudian Frank Lampard Impresif di Chelsea Tapi perlu kita ketahui mayoritas dari sosok-sosok tersebut Sudah pernah memiliki pengalaman melatih sebelumnya Baru kemudian mereka masuk ke tim yang besar atau bisa dikatakan tim senior Tapi bagi Andrea Pirlo Ini pada saat ia sudah ditunjuk untuk melatih tim junior Juventus Secara tiba-tiba ia diminta untuk melatih tim senior Juventus Secara karisma tentu ia menjadi sosok yang akan disegani dan juga dihormati Secara wawasan ini loh teman-teman yang Kita juga masih belum yakin ya Saya tidak tahu apakah teman-teman yang merupakan pendukung Juventus Yakin 100% bahwa Pirlo akan sukses Tapi bagi saya masih ada tanda tanya Buffon yang akan mendampinginya Oke Buffon adalah pemain yang masih aktif musim lalu di Serie A bersama Juventus Tapi apa yang juga bisa ia berikan kontribusinya Kedua pemain tersebut memang memiliki pengalaman dilatih oleh pelatih-pelatih top Ya seperti Andrea Pirlo bersama Conte, bersama Lipi Bersama juga dengan Ancelotti di klub-klub yang pernah ia berkuat Dan pelatih-pelatih lainnya Sama juga dengan Buffon, dengan pelatih-pelatih top lainnya Tapi dilatih dan melatih itu adalah dua hal yang sangat berbeda Bagaimana juga cara menangani pemain-pemain secara baik dalam urusan komunikasi Itu yang menjadi salah satu faktor Berberapa pelatih sukses untuk membawa prestasi bagi klubnya Contoh Kike Setien Kita tahu ini pelatih yang cerdas Secara taktik, strategi, filosofi permainan luar biasa Tapi masalah-masalah yang tidak bisa ia atasi dengan pemain Membuat ia sulit membawa Barcelona menjadi juara La Liga Kemudian siapa lagi? Mourinho Yes, dia pelatih yang hebat Pelatih top Banyak membawa klub-klubnya menjadi juara Tapi salah satu faktor juga Mourinho sering dipecat Atau juga keluar dari klub yang ia latih adalah karena sering terjadi friksi dengan para pemainnya Jadi untuk man management itu juga sangat penting Atau bisa saya katakan player management kali ini Bagaimana pemain-pemain ini bisa menjalin komunikasi yang baik dengan pelatih Oke bisa jadi itu juga dikuasain oleh Andrea Pirlo Bagaimana dengan praktek di atas lapangan Bagaimana ia bisa memaksimalkan peran Cristiano Ronaldo Yang merupakan superstar yang sekarang berada di Juventus Bahkan di pertandingan melawan Lyon Saya sendiri melihat bagaimana Cristiano Ronaldo berjuang mati-matian Dan saya kira kalau perlu di sana pun dia mungkin mengalami cedera Tapi bisa membawa Juventus melangkah ke fase selanjutnya Luar biasa dedikasi dari Cristiano Ronaldo Selalu 100% ia berikan kepada klub manapun yang ia perkuat Jadi kesalahan dari Sarri adalah Ia tidak bisa juga memaksimalkan pemain-pemain lain yang berada di squad Juventus Untuk juga bisa mengikuti apa yang dilakukan Cristiano Ronaldo Atau paling tidak support Cristiano Ronaldo Ini berbeda ketika Cristiano Ronaldo bermain di MU dan juga di Real Madrid Pemain-pemain lain memberikan support secara total bagi Cristiano Ronaldo Di Juventus, terus terang saya tidak melihat supportnya ini konsisten dari game ke game Bisa lihat contohnya Bernadesi yang sudah begitu baik melewati para pemain Lyon Ternyata mencoba mencetak gol Padahal kita tahu bisa saja dia pasing Ya itu adalah hak dia untuk mencetak gol Tapi kenapa begitu lama juga mengambil keputusan untuk syuting So, so many things happening di Juventus Dan ini adalah istilahnya gambling terbesar yang mereka lakukan Oleh presiden klub Agnelli yang menunjuk Andrea Pirlo Dan kita juga belum tahu nih Apakah Cristiano Ronaldo akan tetap bertahan di klub atau tidak Karena kan sudah ada nih rumor atau spekulasi Bahwa ya kemungkinan bisa saja pindah ke Paris Saint-Germain Kita tahu Paris Saint-Germain bisa saja menawari Cristiano Ronaldo dengan kontrak Value yang besar yang akan sulit untuk ditolak oleh Juventus Dan juga gaji yang tinggi Dan jika Cristiano Ronaldo juga ikutan keluar seperti Sari Saya kira Andrea Pirlo akan menjalani misi mustahil alias mission impossible Untuk membawa Juventus kembali berprestasi Baik di Serie A ataupun di UEFA Champions League Kecuali Juventus membeli lagi pemain besar atau pemain yang sudah jadi Karena tim ini memang perlu melakukan regenerasi Kita tahu mereka sudah mencoba melakukannya di sektor defense Sekarang tinggal mungkin di sektor tengah yang ada 1-2 pemain yang masuk musim lalu Masih biasa saja kecuali Rabiot Saya melihat permainannya bagus Bentacur oke bagus Tapi di depan saya masih bingung kenapa Higuainnya yang masih dipertahankan Dan Higuain juga sulit sekali berkontribusi di pertandingan melawan Lyon Nah jika Cristiano Ronaldo stay Nah disana saya melihat peluang besar Bagi Juventus untuk kembali berprestasi Karena Pirlo, Cristiano Ronaldo, Gigi Buffon Wah ini kombinasi yang luar biasa Loh kenapa Cristiano Ronaldo? Iya memang Cristiano Ronaldo pemain Tapi jangan salah ia juga bisa bertindak sebagai pelatih Lu ingat gak Euro final 2016 Dia cedera keluar malah dia yang ada di pinggir lapangan bersama pelatih kepala Portugal Kan memompah motivasi para pemain Memberikan ekstra instruksi juga Dan akhirnya Portugal yang menjadi juara pada saat itu Jadi itu dia poin saya Bahwa Pirlo in Sari out Tapi jangan sampai Ronaldo juga out Karena jika Ronaldo juga out Saya kira akan sangat sulit bagi Juventus untuk berprestasi lagi Memang Bukan artinya mustahil Tapi mereka akan menjalani yang namanya misi mustahil Lihat Real Madrid Ketika mereka tidak memiliki pengganti yang Pas seperti Ronaldo Mereka hanya mendapat La Liga Itu pun dengan susah payah Sampai disini saja saya mau berikan Analisa saya tentang Andrea Pirlo Yang ditunjuk sebagai pelatih baru Juventus Kita ucapkan selamat bekerja bagi Andrea Pirlo Memang saya masih ragu Wajar saya ragu Karena tadi saya sudah berikan alasannya Tapi bukan berarti Andrea Pirlo tidak bisa menjadi pelatih yang hebat Banyak mantan pemain yang juga menjadi pelatih yang hebat Tinggal bagaimana sekarang Ia bisa menjalani karirnya Dengan support yang 100% dari Juventus Dan saya harapkan ini adalah program jangka panjang dari Juventus Jangan hanya saja nanti jika Pirlo tidak membawa Juventus prestasi Kemudian ia juga dipecat Seperti apa yang dilakukan kepada Maurizio Sari Yang gagal membawa Juventus melangkah ke fase selanjutnya dari Liga Champions Apapun alasannya bahwa Sari tidak membawa pola permainan yang baik Blah-blah-blah Tapi Sari tetap bisa membawa Juventus menjadi juara Serie A Dan hal kedua yang ingin saya sampaikan Silakan teman-teman Bisa memberikan komen di bawah video ini Komen-komen yang positif Anda ingin berdiskusi boleh juga Tapi jika Anda mengatakan komen tersebut bagus Komen tersebut tidak bagus Silakan juga Tapi seperti yang biasa saya lakukan Berikan juga penjelasan Anda Jadi jangan hanya katakan bagus tidak bagus Itu anak kakak saya yang masih umur 2 tahun pun bisa Bagus tidak bagus Tapi tidak ada alasannya ya Berikan alasannya Mau diskusi silakan Anda bisa kirim DM ke akun Instagram saya Tapi saya tidak akan menerima jika ada komen-komen yang negatif Di timeline saya Karena kita adalah channel yang memberikan aura positif Memberikan wawasan yang positif Dan kita tidak ingin menarik perhatian dengan hal-hal yang aneh No hate, only football Salam sepak bola Terima kasih telah menonton! Terima kasih.